Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPM PTSP TK Merangin mencatat hingga akhir tahun 2020. Warga yang mengadukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak mencapai 32 kasus. Ini terjadi meningkatnya pencari kerja yang tidak dibarengi ketersediaan lapangan kerja. Diperparah lagi dampak pandemi COVID-19 dan adanya bonus demografi yang meningkat drastis, terutama bagi pencari kerja yang lulusan SMA sederajat. Kepala Dinas PMPTSP TK Jang Cik Mohza mengatakan, dilihat dari pengaduan yang diterima pihaknya, pemutusan hubungan kerja terjadi seiring kurang stabilnya tatanan perusahaan akibat COVID-19. Maka kemampuan kerja dan peningkatan kualitas kinerja dijadikan alasan utama terhadap PHK sepihak. Dijelaskan Kadis PMPTSP TK Merangin, dari 32 kasus PHK sepihak yang dilaporkan ke Dinas PMPTSP TK Merangin, tiga diantaranya naik ke Komisi Industrial di Provinsi Jambi. Pasalnya pihak perusahaan tidak mau membayar hak-hak dari para karyawannya yang sudah di PHK. Sampai dengan Desember ini kita ada masuk 32. 32 pengaduan, perselisihan hubungan industrial. Alhamdulillah, dari 32 itu, 29 diantaranya bisa kita selesaikan melalui mediasi, dan tiga diantaranya kita lanjutkan kepada PPHI. Luminasi dari 32 kasus itu pada umumnya memang bahagia.